Terkuak kondisi Anggi Anggra ini, pengantin baru yang pergi meninggalkan suami sahnya demi pria lain kini mengalami depresi. Informasi itu dibeberkan oleh suami Anggi, Fahmi Huseini, saat berbincang dengan politikus Deddy Mulyadi. Adapun, saat ditanyai apakah masih ingin rujuk dengan Anggi, Fahmi tegas mengaku enggak. Bahkan, jika Anggi bersujud di kakinya sekalipun. Hal itu diungkapkan Fahmi dalam unggahan video di kanal YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel pada Jumat 15 Juli. Di situ, Fahmi menceritakan kondisi terkini Anggi. Berada di tempat persembunyian karena menghindari publik, Anggi rupanya mengalami sakit misterius. Istri yang telah ia talak itu tengah sakit karena depresi atas kasus yang menimpanya. Namun, terkait posisi dan keberadaan Anggi, Fahmi mengaku tidak tahu. Adapun, Fahmi mengaku ibah dengan Anggi yang depresi itu. Kang Deddy pun bertanya soal kemungkinan Anggi akan meminta maaf dan ingin rujuk kembali. Mendengar pertanyaan Kang Deddy, Fahmi menjawab dengan bijak. Ia mengaku sudah tidak mencintai Anggi lagi. Bahkan, jika Anggi nantinya bersujud di depannya untuk rujuk, Fahmi tegas mengatakan tidak mau. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan.